Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke, pada hari ini, hari Sabtu ya, dilaksanakan seminar KP oleh Saudara Aldi Nurul Fikri dengan DIM 119-503-11520 dengan judul Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis Web pada Kantor Camat Bina Widya Kota Pekanbaru Kepada Aldi, dipersilahkan tempat dan waktunya Sebelumnya, saya sangat terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Muhammad Rufi Hamza, BITM.com selaku pemimbing kerja praktik saya, serta sudah meluangkan waktu untuk dapat haggir di seminar kerja praktik ini Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Aldi Nurul Fikri dengan DIM 119-503-11520 Di sini saya akan mempresentasikan hasil seminar kerja praktik saya dengan judul Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis Web pada Kantor Camat Bina Widya Kota Pekanbaru Next, latar belakang masalah Di Kantor Camat Bina Widya Kota Pekanbaru Dalam pemprosesan data pegawai masih menggunakan Microsoft Excel dan menggunakan buku besar Selanjutnya, masuk ke pemecahan masalah Berdasarkan permasalahan yang ada, maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk membantu kecematan Bina Widya Dalam hal membuat sebuah sistem itu sistem informasi kepegawaian berbasis web Kemudian masuk ke batasan masalah Di mana di sini terdapat 5 batasan masalah Yang pertama, sistem yang dirancang hanya menengani data yang berhubungan dengan data administratif Kemudian, model rekayasa LCDLC dan penelitian sistem menggunakan butterfly Kemudian ketiga, menggunakan metode perancangan OAD Kemudian keempat, menggunakan bahasa PHP dan database MSGL Kemudian kelima, penggunaan sistem hanya digunakan oleh pegawai, user dan admin bidang kepegawaian Selanjutnya, masuk ke metodologi kerja praktek Di sini terdapat tahapan kegiatan dan hasil Di mana kegiatan pertama itu mulai, langsung masuk ke tahapan pertama itu tahapan perencanaan Dalam kegiatan, yaitu pertama menentukan topik penelitian Menentukan masalah, kemudian menentukan tujuan Kemudian menentukan metode penelitian dengan hasil proposal Kemudian masuk ke tahapan kedua Di mana penggunaan data Kegiatan pertama itu melakukan observasi Kemudian melakukan wawancara Kemudian dengan hasil, data hasil observasi wawancara Kemudian masuk ke tahapan ketiga, yaitu tahap analisa dan perancangan Di mana yang pertama kegiatannya analisa sistem lama Kemudian analisa sistem baru Sudah itu perancangan interface Kemudian perancangan database Dengan hasil mengetahui masalah penyebab solusi dan hasil Kemudian masuk ke tahapan keempat, yaitu tahapan implementasi Kegiatan melakukan pengkodingan Dengan hasil analisa dan perancangan Kemudian sistem informasi kepegawaian Kemudian masuk ke tahapan kelima, yaitu tahapan pemutar laporan Di mana di sini terdapat dokumentasi kerja praktek Kemudian dengan hasil laporan kerja praktek Setelah itu selesai Selanjutnya masuk ke analisa sistem berjalan Sistem kepegawaian yang saat ini digunakan di kantor camat Bina Widya masih menggunakan sistem manual Yang di mana sistem dapat Dapat staf pegawai dikelola menggunakan penyimpanan Kursus Excel Sehingga terjadi kelolaan proses data pegawai yang rumit Kemudian di sini terdapat sistem muslan Di mana sistem muslan dibangun pada kantor camat Bina Widya Kota Pertanbaru Menggunakan pendekatan berontasi objek Menggunakan tool linear feed, modeling line feed Atau UML Di antaranya adalah yang pertama use case diagram Kemudian kedua activity diagram Kemudian ketiga class diagram Nah masuk ke bagian use case diagram Di sini terdapat use case diagram Yang pertama use case diagram admin Di mana admin melakukan login Setelah itu admin mengelola data pegawai Kemudian admin mengelola data pegaji Kemudian admin mengelola data mutasi Kemudian admin mengelola data pengguna Selanjutnya masuk use case diagram pegawai Di mana seorang pegawai masuk ke login Kemudian pegawai mengecek data pegawai Kemudian pegawai mengecek data diri Kemudian pegawai mengecek data gaji Kemudian pegawai mengecek data lampiran Selanjutnya masuk ke activity diagram Di dalam sistem terdapat sebuah activity diagram Yaitu yang pertama login Yang kedua tambah akun Yang ketiga tambah, ubah dan hapus data pegawai Kemudian yang keempat tambah dan ubah data gaji Kemudian yang kelima tambah dan ubah data mutasi Kemudian yang keenam tambah, ubah dan hapus data pengguna Kemudian ke-7, cetak data pegawai Kemudian ke-8, cetak data gaji pegawai Kemudian ke-9, cetak data gaji keseluruhan pegawai Kemudian ke-10, cetak data gaji pegawai terpilih Kemudian ke-11, lokkan Selanjutnya masuk ke kelas diagram Di sini terdapat beberapa kelas diagram Yaitu nama kelas user Kemudian kelas pegawai, kemudian kelas anak Kemudian kelas mutasi Kemudian kelas gaji, kemudian kelas surat ijazah Kemudian kelas surat kenaikan Kemudian detail ijazah Kemudian kelas golongan kemudian kelas SK, kemudian kelas keluarga, kemudian kelas jabatan. Nah, di sini saya akan mendemokan sistem saya. Nah, di sini terdapat tampilan pada cover sistem yang telah saya rancang, yaitu sistem formasi keberadaan kantor jamaat di Nawidia, Kota Pekanbaru. Di sini terdapat dua hak akses. Yang pertama, hak akses untuk admin, kemudian hak akses untuk user. Di sini saya akan masuk ke hak akses untuk admin, di mana seorang admin dapat mengelola data pegawai, kemudian admin dapat mengelola data gaji pegawai, kemudian admin dapat mengelola data mutasi pegawai, kemudian admin dapat mengelola data pengguna, kemudian menambahkan data pengguna. Kemudian admin di sini mengisi username, kemudian setelah itu admin mengisi password, dan setelah itu masuk. Nah disini telah terdapat tampilan dashboard pada sistem informasi kantor jamat Bina Widya Kota Pekanbaru Disini terdapat button grafik data pegawai kantor jamat Kemudian terdapat button jumlah pegawai yaitu jumlah keseluruhan pegawai itu sebanyak 30 orang Kemudian button tambah data pengguna yaitu data yang dapat mengakses ke sebuah sistem itu sebanyak 4 orang Nah disini saya akan masuk ke menu data master Pada menu data master terdapat beberapa menu yang pertama itu menu data pangkat atau golongan Kemudian yang kedua menu data jabatan kemudian ketiga menu data jenis pegawai Kemudian keempat menu data status pegawai kemudian kelima menu data golongan jazah Disini saya akan masuk ke menu data pangkat atau golongan Nah disini terdapat seluruh golongan yang ada pada kantor jamat Bina Widya itu sebanyak 12 golongan Kemudian setelah itu disini terdapat button yang pertama itu pada button tambah data Kemudian button edit data kemudian button hapus data Disini saya akan coba menambahkan data baru golongan yang ada di kantor jamat Bina Widya Kota Tambah Disini saya buat penata tingkat 4 Itu setara dengan pembina yang ada di kantor jamat Bina Widya Setelah itu simpan Nah setelah disimpan data yang telah tambahkan tadi apakah data tersebut telah terupload Kemudian disini saya akan cek Nah disini setelah terupload data yang telah saya tambahkan tadi yaitu penata 4 Disini terdapat button edit kemudian terdapat button hapus Pada disini saya akan coba mengedit penata 4 menjadi penata 3 Kemudian saya klik simpan Nah disini telah berubah dari penata 4 menjadi penata 3 Langsung saja saya ingin coba menghapus data yang telah saya tambahkan tadi Kemudian delete berhasil Selanjutnya masuk ke data jabatan Pada menu data jabatan terdapat 28 data jabatan yang ada di kantor jamat Bina Widya Kota Pekanbaru Kerja sistem dari menu data jabatan sama dengan menu from sebelumnya yang saya isi Itu bisa menambahkan data kemudian bisa mengedit data kemudian bisa menghapus data Selanjutnya masuk ke jenis kepegawaian Disini terdapat dua jenis kepegawaian yang terdapat di kantor jamat Bina Widya Kota Pembaru Yang pertama ada PNS kemudian THL yaitu tenaga harian lepas Disini saya akan coba menambahkan data baru pada jenis kepegawaian yang ada di kantor jamat Bina Widya Kota Pembaru Disini saya akan mengisi honorer Kemudian saya klik simpan Nah disini telah bertambah data yang sudah saya tambahkan tadi Kemudian disini terdapat button edit kemudian button hapus Kemudian saya akan coba menghapus data yang telah saya tambahkan tadi Apakah yakin menghapus kita klik ok Kemudian setelah itu berhasil klik ok Kemudian langsung saja masuk ke data status kepegawaian Dimana pada status kepegawaian yang ada di kantor jamat Bina Widya Disini terdapat dua yaitu aktif sama non-aktif Kerja dari sistem ini sama dengan menu data master yang lainnya Bisa menambahkan data kemudian mengedit data Setelah itu bisa menghapus data Lanjutnya masuk ke data kepegawaian Disini terdapat seluruh data pegawai yang ada di kantor jamat Bina Widya yang masih aktif Disini terdapat button tambah data Kemudian edit kemudian hapus kemudian button cetak Disini saya akan coba menambahkan data baru yang ada di kantor jamat Bina Widya Kota Tenggara Nah disini terdapat beberapa form yang diisi Untuk salah seorang pegawai yang ingin mendaftarkan ke sistem tersebut Disini saya isi NIP Kemudian nama saya isi Kemudian tempat tanggal lahirnya Setelah itu tanggal lahir seorang pegawai Disini saya buat tanggal tiga Kemudian bulan apa beliau lahirkan Kemudian tahun berapa beliau lahir Nah disini jenis kelaminnya Saya isi lagi-lagi Kemudian disini agama beliau Kemudian kebangsaan beliau Warga negara asing atau warga negara Indonesia Disini saya buat warga negara Indonesia Kemudian jumlah keluarga Disini saya buat dua orang Yang pertama itu satu orang istri Kemudian satu orang anak Kemudian disini alamat beliau Jalan Uka Kemudian RT berapa Kemudian RW berapa Tempat tinggal beliau Kemudian desa atau keluarahan Disini saya buat keluarhan air putih Kemudian kecematan Kecematan tampan Kemudian kabupaten atau kota media Itu kabupaten ketapakan baru Nah setelah itu SK terakhirnya Disini saya isi SK kenaikan pangkat Kemudian NPWP ini nomor seri pajak Disini saya buat data sampel aja Dan setelah itu Disini pangkat atau golongannya Disini saya isi pengatur atau 2C Kemudian terhitung mulai tanggal gelongan beliau Pada tanggal 7, bulan 1, 2002 Kemudian jenis pegawainya itu saya buat PNS Kemudian terhitung mulai tanggal calon pegawai Itu tanggal 7, bulan 1, 2002 Kemudian status pegawainya Disini saya buat aktif Kemudian jabatan strukturannya Disini saya isi sebagai kepala seksi pelayanan terpadu Kemudian disini digaji menurut PPATSK Disini saya buat PP nomor 30 tahun 2002 Gaji pokok beliau disini saya buat gaji sampel Itu 8 juta aja saja Kemudian besar penghasilan Disini saya buat nol aja Kemudian masa kerja golongan beliau Itu selama 10 tahun Kemudian masa keseluruhan golongan kerja beliau Itu sebenarnya Selama 20 tahun Nah setelah data tersebut telah terisi Langsung saja kita klik simpan Nah apakah data tersebut telah terupload Nah disini terupload data yang telah ditambahkan tadi Kemudian setelah itu saya ingin coba mencetak data Keseluruhan pegawai yang ada di kantor samat Bina Widya Kota Pekanbaru Nah disini terdapat seluruh pegawai yang ada di kantor samat Bina Widya Kota Pekanbaru Berbentuk dokumen PELPDF Selanjutnya masuk ke data penggajian Dimana data penggajian ini terdapat button pilih bulan Kemudian tahun berapa beliau digaji Kemudian disini terdapat seluruh data gaji pegawai yang ada di kantor samat Bina Widya Kota Pekanbaru Disini saya telah memintikan 5 data gaji beliau Data gaji pegawai yang ada di kantor samat Bina Widya Kota Pekanbaru Langsung saja saya ingin mau mencetak data gaji pegawai yang ada di kantor samat Bina Widya Kota Pekanbaru Disini saya buat pada bulan Januari tahun 2022 Kemudian saya klik cetak Nah disini terdapat daftar pembayaran gaji untuk PNS dan JPNS yang ada di kantor samat Bina Widya Kota Pekanbaru Dalam bentuk bel dokumen PELPDF Selanjutnya masuk ke data mutasi Dimana disini terdapat seluruh data mutasi pegawai yang ada di kantor samat Bina Widya Kota Pekanbaru Disini terdapat NIP, nama pegawai, jabatan, pangkat atau golongan Kemudian kenaikan pangkat, kemudian kenaikan gaji berkala Kemudian pensiunan pegawai tersebut, kemudian penyusunan ijazah pegawai Kemudian bisa aksi itu edit dari data seluruh pegawai Kemudian disini saya akan coba melengkapi data mutasi para pegawai yang belum lengkap Disini saya akan coba mengeditnya Disini saya akan mengisi pangkat atau golongan dari nama pegawai Suherman Kemudian pada bulan berapa beliau digaji Itu pada bulan April Kemudian tahun beliau digaji itu tahun 2022 Kemudian kenaikan gaji berkalanya Saya buat disini 10 juta Kemudian masukkan tanggal gaji yang berkalanya Itu pada tanggal 7 bulan 1 2022 Kemudian pensiunannya sudah berapa tahun beliau pensiunan Terus banyak selama 4 tahun Kemudian masuk tanggal pensiunan beliau Itu tanggal 18 Januari 2022 Kemudian pilihan penyusunan ijazah Disini saya pilih golongan penyusunan ijazahnya Disini saya pilih golongan 2A atau setara dengan SMA Kemudian disini saya masukkan tanggal penyusunan ijazah beliau Itu tanggal 1 bulan 6 2022 Kemudian setelah itu klik simpan Nah apakah data tersebut telah terupdate Menjadi data detail Nah disini terdapat telah terupdate data menjadi data detail Sebelum data tersebut Sebelum update Dan ini masuk ke pengaturan Dimana pada pengaturan ini terdapat from-from Dimana pada from teramai itu nama profil web Disini saya buat kantor jamat Bina Widya Pertatan Baru Kemudian instansi untuknya disini saya buat kantor jamat Bina Widya Kota Pertatan Baru Kemudian provinsi disini saya buat provinsi Riau Kemudian kota-kota Pertatan Baru Kemudian alamat dari instansi kantor jamat Bina Widya Kota Pertatan Baru ini Kantor jamat baru setelah berganti dengan kantor jamat Tampan Kemudian disini terdapat logo objeknya Yaitu logo objek kantor jamat Bina Widya Kota Pertatan Baru Selanjutnya masuk ke data pengguna Nah disini terdapat 4 data pengguna yang bisa mengakses ke sebuah sistem Yang pertama terdapat 1 admin kemudian 3 orang user Disini saya akan coba menambahkan data pengguna Untuk bisa masuk ke sebuah sistem Disini saya buat nama saya sendiri Misalnya namanya Kemudian nicknya disini saya buat data sample aja Kemudian passwordnya disini saya buat Kemudian nama lengkap saya Alginur Fitri Kemudian jenis kelamin Disini saya kelas lagi Kemudian pilih bagian bagian user Setelah terisi semuanya baru klik simpan Nah disini telah bertambah data pengguna Yang bisa mengakses ke sebuah sistem tersebut Selanjutnya saya masuk ke menu logout Nah selanjutnya saya masuk ke hakses untuk user Dimana seorang user bertugas sebagai mengecek data diri Kemudian mengecek data gaji Kemudian mengecek data lampiran yang terdapat pada salah seorang pegawai Disini saya buat salah seorang pegawai yang telah terimput datanya oleh admin tadi Ini saya buat nama bapak Edy Suherman Itu sebagai jabatan jamat di kantor kamat Binawidi Yau Ketapan Baru Kemudian saya isi passwordnya Dan setelah itu klik masuk Nah disini telah tampil bagian dashboard Yang dimana pada bagian dashboard terdapat button data penghasilan terakhir beliau Pada bulan Januari 2002 itu sebanyak 5.540.000 Kemudian jumlah tanggung keluarga beliau itu yang tanggungnya 2 orang Kemudian disini saya masuk ke menu pegawai Dimana pada menu pegawai terdapat keseluruhan data pegawai yang ada di kantor kamat Binawidi Yau Ketapan Baru Sebanyak 31 pegawai Kemudian disini saya masuk ke data diri pegawai yang mengakses ke semua sistem Disini terdapat data detail diri pegawai yang telah terupload pada seorang admin tadi Kemudian disini masuk ke data gaji Nah disini terdapat data gaji beliau selama bulan Januari 2002 Selanjutnya saya akan mencetak data gaji beliau pada bulan Januari 2002 Nah disini terdapat dokumen data gaji beliau selama bulan Januari 2002 Selanjutnya disini saya akan log out Nah sekian presentasi demo sistem saya Selanjutnya saya masuk ke bagian dokumentasi Kemudian disini saya ulangi sekali lagi Dokumentasi yang pertama itu disini saya berkutu bersama dengan pembimbing saya Selama kerja praktik di kantor kamat Binawidi Yau itu Bapak Arifin Hariman S.Kom Kemudian setelah itu disini terdapat surat izin kerja praktik dari fakultas Kemudian disini terdapat skrip wawancara saya bersama salah seorang pegawai Yaitu di bagian staff IT yaitu Bapak Arifin Hariman Selaku staff IT yang ada di kantor kamat Binawidi Yau itu Pembaru Selanjutnya disini saya bersama dengan salah seorang pegawai Untuk melakukan wawancara tersebut Kemudian disini saya melakukan implementasi sistem Kepada salah seorang pegawai yang ada di kantor kamat Binawidi Yau Kota Pembaru Nah selanjutnya masuk ke materi kesimpulan Gimana yang pertama sistem informasi kepegawaian dibangun untuk Membangun memudahkan pengelolaan kepegawaian pada instansi Serta meningkatkan kinerja pegawai pada kantor kamat Binawidi Yau Kota Pembaru Kemudian kedua sistem informasi kepegawaian ini dibangun untuk Menyimpan data, data pegawai secara terpusat di dalam database komputer Sehingga data tetap aman dan dapat digunakan kembali Kemudian ketiga sistem informasi kepegawaian dapat memberikan efisiensi Pada bagian umur dan kepegawaian dalam mendapatkan informasi pegawai Secara cepat dan akurat Sekian presentasi hasil seminar kerja paket saya Apabila ada kesalahan datangan dari saya Apabila ada kebenaran datangan dari Allah Akhiru kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh